Pahala dan memohon pengampunannya, mari kita gawikan kalimat tahniah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya sahabat ya. Para pemirsa yang terhormat, Ramadan tahun ini, tahun 1441 hijriah, hadir pada saat dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Karena banyak hal yang harus kita sesuatkan, agar nilai-nilai ibadah kita. Bagi peningkatan ibadah kita, bahkan hal ini dianjurkan untuk tidak melakukan jalan kubur, karena akan berkebuang untuk bertemu dengan melambahnya, yang sangat mungkin diantaranya ada yang sudah terjenggapi COVID-19. Kita juga dianjurkan, maka dilanggap mengelitahu mudik, karena mudik berperlua untuk menyebarkan virus yang tanpa disadari, kita bawa pulang dari kota dan tersebar luaskan di kampung. Dalam situasi ini, ibadah kuasa harus tetap kita tekuni dengan sebaik-baiknya, sambil tetap menjaga kesehatan dan daya tahan kubur. Kerana kuasa adalah ibadah wajib untuk meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT, sesuai dengan cerita Allah dalam Jumat Al-Baqarah ayat 183. Ya ibadah zina amanu, kutiba alai pengusian, kama kutiba alai lalai, namun kablikum, langan laku katakun. Hai orang-orang yang beriman, diwajib pen atas kami untuk berpuasa, sebagaimana yang telah diwajib pen atas orang-orang sebelum kami, agar kami bertakwa. Untuk menjaga daya tahan tubuh dari kemungkinan tertulat COVID-19, saya salamkan dalam hormat, agar kebiasaan untuk salur dengan air putih, atau sepeda makanan kecil saja, sebaiknya pada kuasa kali ini diganti dengan makanan yang dapat menjaga daya tahan tubuh. Akhirnya saya ucapkan selamat menaikan kebadan kuasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan menanggungkan segala orang kita. Khususnya berkenan mencabut, khususnya Allah berkenan mencabut, dan melenyapkan cobaan warga COVID-19 yang menerita dunia dan kita pada saat ini. Mari beribadah dari rumah, kunang menghindari penyebaran COVID-19. Baiki, jandati, semoga rumah kita menjadi syurga bagi kita semua. Amin, jawab bala alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.